Intro Mengisi waktu kosong saat weekend kemarin, Amel Karla menggelar garage sale yang dilakukan di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta. Penuhnya isi lemari dalam rumahnya menjadi salah satu alasan remaja yang gemar menggunakan bando itu membuat bazar. Hmm, mau tahu bagaimana Amel menjual barang-barang pribadinya itu? Let's find out good people! Halo good people, apa kabar? Kita lagi sama Amel. Nah sekarang Amel lagi ada di mall. Amel lagi buka, buka apa ya? Bukalah apa? Beneran, tapi beneran Amel lagi ada, adain garage sale. Ini yang pertama ada baju-baju. Baik juga baju-baju barunya kok, maksudnya yang dulu udah dibeli. Tapi badan Amel terlalu kurus kayaknya, jadi gak muat. Terus ini bando-bandonya Amel. Amel, gak ngasih sih, maksudnya Amel jualin koleksi bando Amel cuma ada beberapa doang. Dari sekitar 900-an sekitar, paling Amel jualin 200-an yang lama, ada 50-an nih bu yang baru bikin gitu. Aduh, harganya juga varian kok gak mahal-mahal banget, namanya juga geret sale kan. Harganya 10 ribuan nih tuh. Yang ini 25 ribu. Wow, pada banyak manik-maniknya. Jadi harganya varian, tergantung. Nah, ini, bayangin. Ini baru, tapi harganya murah, 25 ribu. Tadah, mau Amel coba. Nah, terus ini adalah sepatu lukis. Dulu, dulu ini sepatu favoritnya Amel gitu deh, setiap show, jalan. Amel selalu pakai sepatu lukis ini. Ini ibu yang gambar, Amel yang desain. Atau Amel, kadang-kadang yang gambar Amel nih. Kayak gini nih, Amel yang gambar. Tadah. 35 ribu. Ya kan, biasanya kalau misalnya sepatu lukis kan laham-laham ya. Ada yang 50, 100 malah kan. Laham tau kan, Mews People. Jadi, karena namanya geret sale, jadi dijualan murah-murah. Mews People, Amel berhasil menjual satu bando. Tadi udah, tuh. Yeay, 15 ribu. Ini mas tadi. Di Alkui Amel, menggelar geret sale adalah pengalaman pertama baginya. Untuk itu, ia selalu meminta saran bagaimana caranya mempromosikan kepada sang kakak yang lebih berpengalaman. Mbak Lintang, anda goh matematika nih. Pernah jualan juga dia, jadi tekniknya jualan yang baik dan benar gimana? Jadi, kalau misalnya ada orang, kita ajak buat ngeliat barang-barang kita gitu. Nih, contoh, contoh, contoh. Boleh dicobain, Nek. Ini ada warna biru, gitu. Ada... Apa? Kaca-kaca. Tidak boleh dicobain, Nek. Ini ada warna biru. Kayaknya susah ya jualannya. Biasanya kalau kebanyakan MC, jualan susah. Jualannya tuh susah-susah gampang. Banyak kan susahnya daripada gampang, Nek. Soalnya, satu. Kalau misalnya nggak ada label harganya, kita nggak tahu ini mau harga berapa. Kedua. Karena kalau kita nggak terlalu jago. Wow, tantenya mau beli lagi. Yeay, makasih, Tante. Dadah. Iya. Tenang kalau misalnya beli lebih dari satu. Misalnya udah beli kelipatan dua kali ya. Iya nggak, Mbak? Kita diskon kok. Harganya jadi lebih murah. Terima kasih telah menonton!